Intro Sebagai aparatur sipil negara yang justru memberikan pelayanan dan contoh yang baik, justru bertindak sebaliknya. Dimana saat ini PNS lingkungan Pemkap Karimun sudah sangat memprihatinkan banyaknya para pegawai yang terjerumus serta ketergantungan dengan barang haram narkotika dan obat-obatan terlarang. Saat dijumpai beberapa waktu lalu, Bupati Karimun dengan tegas mengatakan akan diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dimana ke depan mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Dan jika terbukti, sanksi terberat adalah pemberhentian. Sudah serahkan kepada para penegak hukum dan kalau memang itu terbukti, kita nanti menunggu hasilnya, asas peraduga bersalah untuk kita kedepankan, kalau memang terbukti nanti sanksi peraduga adalah pemberhentian. Dengan ditangkapnya beberapa PNS yang ada di lingkungan Pemkap dan DPRD Kabupaten Karimun beberapa waktu yang lalu, diharapkan tidak adanya lagi oknum-oknum PNS yang terlibat dengan barang haram narkoba tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.